Mas, copywriting kayak gini kira-kira udah bagus nggak ya? Nah, kalau misalkan kamu punya pertanyaan yang sama seperti itu, di video kali ini kita akan bahas atau saya akan memberikan beberapa tips ya agar copywritingmu lebih bagus dan lebih enak dibaca. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas di channel Upgraded, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas gimana sih cara membuat copywriting yang bagus ya dan lebih enak dibaca khususnya. Jadi, ada beberapa tips penulisan teman-teman yang akan saya share ke teman-teman hari ini. Sebenarnya tips ini simple, bisa dibilang simple sih, tapi beberapa orang masih melakukan kesalahan ini. Jadi, agar teman-teman terhindar dari masalah tersebut, kita akan bahas sama-sama. Jadi, tanpa basa-basi lagi, masuk aja ke layar laptop saya. Nah, cara yang pertama teman-teman, saat kamu menulis copy, itu kalau bisa, kamu gunakan angka dibandingkan huruf ya. Kenapa? Karena angka itu lebih menarik perhatian, teman-teman. Itu bukan menurut saya, tapi menurut right direction. Dia bilang bahwa angka itu brain candy. Jadi, kayak permainnya otak ya. Lebih gampang otak itu menangkap angka dibandingkan huruf. Jadi, coba kamu bandingkan dua copy ini, teman-teman. Yang pertama, tiga cara mengubah pembeli menjadi pelanggan. Dan yang kedua, sama sebenarnya. Tapi, perbedaannya ada di angkanya. Yang satu, tiga pakai huruf. Dan yang satu, tiga pakai angka. Nah, dengan kamu menambahkan angka seperti ini, itu copywritingmu bisa lebih stand out ya. Lebih menarik. Judul kamu bisa lebih menarik dibandingkan kalau kamu nggak pakai angka. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini, ingin menulis copy, itu pasti kan gunakan angka. Sebenarnya nggak hanya angka, teman-teman. Itu kamu juga bisa gunakan bullet point ya. Jadi, kayak teman-teman berikan kayak apa? Spasi-spasi gitu ya. Atau contohnya bullet point nanti saya share buat teman-teman agar dapat maksud saya apa ya. Nah, itu contoh yang pertama ya. Yang kedua adalah gunakan rata kiri, teman-teman. Nah, ini krusil banget ya. Walaupun terkasihnya sepele, tapi ini sangat-sangat penting dan harus kamu perhatikan ya. Jadi, saat kamu menulis kayak karusel, misalkan. Karusel di Instagram ya. Yang satu konten bisa digeser-geser ke kanan dan ke kiri. Itu kalau kamu lihat, teman-teman. Ini sama ini itu lebih enak dibaca yang mana? Kalau saya, menurut saya lebih enak dibaca yang ini. Kenapa? Karena yang pertama, pakai rata kiri. Rata kiri itu lebih mudah dibaca oleh mata kita. Ya, oleh kepala kita dibandingkan rata kanan. Yang kedua, ini lebih enak dibaca karena kesannya kayak clean. Simple gitu kan. Yang ini kayak font-nya tebal ya. Pemilihan font-nya kurang enak dilihat. Terus background-nya juga nabrak gitu kan. Yang bagian ini khususnya. Itu susah dibaca. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi, dalam menulis, teman-teman, atau membuat copywriting, khususnya di Instagram, ya, itu kan Instagram kan sangat mementingkan visual ya. Maka dari itu, dari visualnya harus kamu optimalkan juga. Kalau misalkan visualnya nggak optimal seperti ini, teman-teman, ya, selain susah bacanya, orang jadi males baca. Otomatis karena orang males baca, adjustment kita, ya, drop gitu kan. Jatuh gitu kan. Pastikan, teman-teman mengoptimalkan seperti ini. Jadi, copywriting itu, teman-teman, nggak hanya berhubungan tentang tulisan aja. Nggak hanya tentang pemilihan kata aja. Tapi dari desainnya, kamu juga harus perhatikan. Karena kalau misalkan desainnya nggak enak dibaca, ya, orang juga males baca gitu kan. Jadi, itu penting banget, ya. Nah, ini pro tips, teman-teman, yang saya bagikan buat teman-teman. Jadi, dalam satu paragraf, itu pasti kan nggak lebih dari tiga kalimat, ya. Jadi, kalau saya lihat, teman-teman lihat, nah, ini kan, satu paragraf, satu kalimat aja. Terus, pikir paragraf baru aja, itu nggak masalah, ya. Ini sebenarnya oke, ya. Cuman, kayaknya, karena pemilihan font-nya, ya, sama background-nya itu kayak kurang, ya. Jadi, kesannya kayak banyak banget, gitu kan. Jadi, kalau misalkan, nah, ini kayak, apa, satu paragraf itu, kalau misalnya, ya, 3 baris aja, ya. Jadi, kalau misalkan ini, 1, 2, 3, udah, pikir paragraf lain, ya. Kalaupun lebih, font-nya bisa dikecilin, ya kan. Bisa dikecilin, terus buat paragraf lain. Jadi, jangan dicampuk, tumpuk seperti ini, biar kayak, kesannya itu kayak, terlalu penuh, dan bikin orang itu, susah bacanya, ya. Nah, terus, dalam satu kalimat, itu, kalau bisa, maksimal 17 kata aja, ya. Itu, agar memudahkan orang untuk baca. Jadi, kalau sudah, ya, kalimat baru, ya. Terus, gunakan rata kiri, ini tadi kita udah bahas, teman-teman, agar tulisannya mudah dibaca. Dan yang ke, ini, ya. Yang ketiga, adalah perhatikan font dan background konten, ya. Itu juga penting, ya. Kalau misalkan teman-teman merasa kayak, mas, saya tuh bukan orang desainer, ya. Saya nggak ngerti. Sama, teman-teman, saya juga bukan orang desain, saya juga nggak ngerti. Makanya saya pilih yang simple-simple aja, ya. Jadi, kalau misalkan kamu bingung, nih, ya. Kamu coba aja cari referensi desain dari orang, terus kamu coba amati, terus ada modifikasi. Entah itu dari pemilihan font-nya, dan pemilihan warnanya, teman-teman. Walaupun sebenarnya banyak faktor, sih. Kayak, apa, dari segi branding kita, mau yang seperti apa. Biasanya kan ada kayak font-font yang tegas, gitu, kan. Atau font-font yang kayak kesannya premium. Nah, itu biasanya dikhususkan untuk brand-brand premium. Nah, itu ya, teman-teman harus disesuaikan. Ya, tapi itu beda topik, ya, teman-teman, sama topik yang ini, ya. Dan yang ketiga, teman-teman, kamu bisa memberikan penekanan, ya. Jadi, perlu diperhatikan, teman-teman, komunikasi secara lisan, dan tertulis itu beda. Kalau lisan yang seperti ini, apa yang dipertimbangkan? Yang pertama adalah penampilan, tentunya, ya. Bahasa tubuh, terus intonasi, artikulasi, itu penting banget. Sementara kalau tulisan, nggak bisa, gitu, kan. Gimana orang tahu kalau ini poin penting kalau kita nggak memberikan kayak penebalan, ya, atau huruf miring, ataupun caps lock, gitu, kan. Jadi, orang nggak tahu. Contohnya di kalimat ini, yang dua, tampil lebih fashionable dengan affordable fashion, dibandingkan yang kedua. Sebenarnya sama, tapi saat kita memberikan penekanan, itu kesannya langsung beda. Jadi, orang tahu, nih, ini poin penting yang harus saya baca. Dan itu membuat orang itu screening, copywriting-mu juga lebih mudah, ya. Jadi, kamu bisa tebalkan dan miringkan, teman-teman, poin-poin penting yang kamu ingin tekankan, teman-teman. Jadi, itu sih beberapa tips, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, balet poin yang saya maksud itu apa, mungkin saya akan share nanti di konten yang lain, teman-teman, karena saya belum siapkan, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak bikin broadcast, WA Blast, gitu kan. Itu sudah saya bahas juga di video di channel ini. Nanti kamu bisa lihat copywriting untuk WA Broadcast. Itu kamu bisa memberikan kayak bullet point. Jadi, poin-poin apa, dibandingkan kalau hanya jadi satu paragraf. Itu lebih memudahkan orang untuk membaca, ya. Dan itu aja, teman-teman, tips-tips yang bisa saya berikan buat kamu. Gimana caranya membuat copywriting yang bagus dan yang lebih baca. Kalau kamu ada konten-konten yang lain yang harus kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan agar kamu terus up to date tentang informasi digital marketing dan digital teknologi, silahkan subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapat informasi-informasi terbaru seputar hal tersebut, teman-teman. Oke, itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.